Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami melanjutkan kembali seri video hukum syariah di Brunei Darussalam Pada video pertama kita mendapatkan informasi dari Ustadz Haki mengenai sejarah dan tahapan pelaksanaan hukum pidana syariah di Brunei Video ini adalah video kedua dan kali ini kami mengajak Anda untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penerapan hukum syariah yang dilaksanakan di Brunei dan di negara-negara Islam lainnya Apakah ada bedanya? Mari kita simak lanjutan paparan dari Ustadz Haki mengenai hal tersebut Baik, hukum pidana syariah ini Brunei Darussalam adalah negara ke-15 yang menerapkan hukum jenayah syariah atau hukum pidana syariah Jadi dari segi sekarang ini termasuk yang terakhir masih belum ada 15 ini, 15 negara yaitu termasuk di sana misalnya Arab Saudi, Iran, Pakistan, Sudan, yang negara ini Kalau Indonesia dia tidak negara, Aceh tidak disebut negara itu Nah itu karena dia ada sebagian daripada negara Jadi seperti misalnya Malaysia Malaysia walaupun itu tidak disebut karena hanya satu tempat saja yaitu Kelantan misalnya Jadi tidak disebut negara Yang negara yang seperti begitu Misalnya di Syarijah, Syarijah Emirat Nah di sana ada daulah, apa disebutnya keamiran Itu juga melaksanakan seperti begitu Jadi 15 ini Yang pelaksanaan yang ada di dunia Makanya ketika itu kalau kita lihat perbedaannya sebetulnya tidak ada perbedaan Karena semuanya sama Hukumnya satu dari Al-Quran dan Sunnah Nah tidak ada apa-apa perbedaan Hanya ketika misalnya ada perbedaan pandangan Ketika dalam melaksanakan Itu baru ada perbedaan di sana Sebagai contoh misalnya Kan dalam kasus mencuri, Syarikah disebutnya Hukum yang ada di dalam Itu nisopnya Nisop atau batas minimal Batas minimal curi Itu adalah satu dinar Nah satu, satu dinar Nah ketika memutuskan satu dinar Ini dinar yang mana gitu Nah satu, satu dinar yang Yang ada Bagi kita satu dinar Apakah satu dinarnya Atau satu per empat dinar Nah ini berbeda pendapat ini Nah satu berbeda Berbeda pendapat Nah Brunei mengambil satu dinar Nisopnya satu dinar Bukan seperempat Padahal Mazhab Shafi'i Satu per empat Satu per empat dinar Tapi undang-undang Hakum Jinaya Syariah Brunei Dia mengambil pandangan yang lain Yaitu satu dinar Satu dinar Artinya kalau bahasa kitanya ini Tiga, tiga, tiga ratus enam pul Ya tiga juta enam ratus Begitu Kalau misalnya harga Harga itu Itu harga apa Harga emas Kalau yang ikut Mazhab Shafi'i kan Setup seperempat Artinya seperempat Kalau gitu Lebih kurang Lapan puluh Lapan puluh ringgit Begitu Kalau mau Disebutkan dengan Mazhab Shafi'i Tetapi guna Nah mungkin Mazhab yang lain Menggunakan negara yang lain Contohnya di Saudi Atau di Mejan Dia tetap satu perempat Ya digunakan satu Satu perempat yang Yang ada Di Iran lain lagi Dia punya hukuman yang Yang begitu juga Sudan Nah begitu Sudan Yang memang yang kontrovia Yang Yang ribut waktu itu Yaitu 2002 Yaitu negara Nigeria Di Nigeria Yang di Afrika tersebut Dia negara Commonwealth Ketika mereka mau menerapkan Hukum dan Sudah diterapkan Akhirnya diputus hubungan Sama negara-negara Commonwealth Dari mulai tahun 2000 2002 Padahal Brunei dengan Nigeria Sama tuh Mereka negara Commonwealth Hanya Brunei Bernasib lebih baik Dari Nigeria Brunei tidak dikeluarkan Dari negara Dari negara Commonwealth Tersebut Jadi itulah yang Yang ada Di Malaysia Mereka mau Melaksanakan hukum tersebut Hanya karena Mempunyai Kekuasaan tersendiri Negeri Wilayah Kelantan itu Akhirnya bisa Bisa melaksanakan Hukuman tersebut Tapi untuk negeri itu Sama dengan Kalau di Indonesia Kita tidak bisa Sebagai contoh Aceh Yang menggunakan Kod Konun Menggunakan Konun 1999 Yang berkaitan dengan Jinai Syariah Kemudian 2003 Yang ada Itu khusus Untuk Untuk di negeri Aceh saja Yang kita ini Sekiranya melihat Dari negara Nah yaitu yang ada Yang besar tadi Kita sudah sebutkan Saudi Iran Pakistan Sudan Mauritania Yang ada Dan ke Brunei Brunei yang Yang ada Itu adalah Allah Terima kasih sub indo by broth3rmax